Sifat-sifat wanita yang soleha Terlebih-lebih lagi banyak dalil yang menegaskan akan hal ini Seperti Nabi SAW telah menjelaskan bahwa sebenarnya jika seorang laki memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk pergi ke ranjang Maka harus dia penuhi panggilan tersebut Bahkan kata Nabi SAW Meskipun sang wanita sedang berada di atas ontar Bagi hendak mau bersafar, tahu-tahu suaminya berubah pikiran Dipanggil dulu ke kamar, maka harus turun dari ontanya Dan taat kepada suaminya, jangan ditunda-tunda Dalam hadith yang lain kata Nabi SAW Meskipun sang wanita sedang bakar roti Sampai-sampai sebagian Allah mengatakan meskipun rotinya terbakar, meskipun rotinya hangus Tidak apa-apa mau bazir, tetapi ada maslahat yang lebih besar Harus dia taati Ini penegasan bahwasannya Kewajiban memenuhi hasrat suami, kewajiban yang harus segera dikerjakan Ini sangat penting Karena diantara tujuan dari Menikah sebagaimana Sahabat Nabi SAW Sungguhnya pernikahan itu Menundukan pandangan Dan juga menjaga kemaluan Jika sang suami kemudian hasratnya tertunda Maka akan menjadi beban di benaknya Dan menjadi pikiran yang menggelisahkannya Sampai-sampai Nabi SAW menyebutin dalam hadith Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang Kemudian istrinya tersebut menolak Akhirnya Maka sang suami pun Tidur malam itu dalam keadaan marah Maka malaikat akan melaknat istrinya Sampai pagi hari Bahkan Allah SWT murka kepada wanita yang seperti ini Dan tentunya kita tidak ingin Seorang wanita, seorang istri tidak ingin jadi istri yang terlaknat Gara-gara tidak memenuhi hasrat Hasrat suaminya Terima kasih telah menonton!